saya panggang tutup pakai daun pisang biar kita rasa indonesianya indul ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya dan tentunya masih tetap di dapur kecil saya lagi ya teman-teman nah teman-teman hari ini saya mau berbagi resep dan saya mau memasak ayam lodoh ya yang kacaua timuran dan untuk membuat ayam lodoh itu bahan dan bumbunya apa saja nah teman-teman disini sudah ada satu ekor ayam yang sudah saya cuci bersih lalu saya belah saya belah ya seperti ini jadinya dan kalau kalian itu mempunyai ayam kampung itu akan lebih enak ya teman-teman cita rasanya karena disini itu susah untuk mendapatkan ayam kampung jadi saya pakai ayam negeri ini ya ini dan ini pun tidak terlalu besar tidak terlalu kecil ini yang sedang-sedang saja ya teman-teman nah teman-teman untuk bumbunya yaitu disini sudah ada bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, ketumbar 1 ruas jahe, kunir, dan disini saya pakai 1 buah cabai merah besar ya teman-teman nah teman-teman untuk bumbu tambahannya disini sudah ada 2 lembar daun salam daun jeruk lengkuas cabai rawit opsional ya dan ada serai karena serainya kecil-kecil saya menggunakan 2 lalu disini juga sudah ada air asam jawa penyedap rasa, gula, garam dan yang tentunya itu kita disini menggunakan santan kental ya teman-teman saya menggunakannya ini 250 ml santan kental dan saya menggunakan santan instan ya teman-teman nah teman-teman langsung saja kita akan haluskan bumbunya terlebih dahulu ya teman-teman nah teman-teman untuk bumbunya ini sudah selesai dihaluskan ya lonya ini sudah panas ya lalu kita akan panggang terlebih dahulu ayamnya kita panggang kita panggang dengan api sedang dan kalau kalian itu mempunyai panggangan yang ada bara apinya itu akan lebih maksimal dan kita rasa ayamnya itu lebih nikmat ya apalagi ayamnya ayam kampung ya teman-teman pasti akan lebih perfect untuk hasilnya nah setelah kecelotatan kita matikan hati lalu kita angkat sudah seperti ini saja ya teman-teman setelah minyak panas kita masukkan bumbunya sudah dihaluskan tadi bismillahirrahmanirrahim tumis bumbu sampai matang tumis bumbu sampai matang dan berubah warna kecoklatan lalu masukkan lengkuas serai daun salam daun jeruk kita tumis jadi satu kalau bumbunya sudah mengeluarkan minyak itu tandanya bumbunya sudah matang sempurna ya teman-teman untuk membilas ini ya biar gak mubazir jadi itu bisa ini airnya diganti dengan perasan santan yang encer itu ya teman-teman nah seperti ini kasih garam sedikit penyedap rasa opsional ya untuk penyedap rasanya sedikit gula kita tambahkan air asam jawanya jauhnya kita masukkan air asam jawanya nah jika sudah seperti ini pelan-pelan nah seperti ini ya teman-teman jika sudah mendidih kita tutup pakai daun pisang biar kita rasa indonesianya indul ya teman-teman nah kenapa ditutup dengan pakai daun pisang tidak dengan tutup panci biar sedap ya teman-teman akan lihat terlebih dahulu kita balik ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman setelah dibalik seperti ini kita masukkan cabainya kalian ya teman-teman nah lalu kita masukkan santan kentalnya juga ditutup kembali kita tunggu sampai menyusup ya sampai ayamnya matang nah teman-teman jika sudah seperti ini sudah menyusut semuanya dan bumbunya itu sudah tercover meresap semua dan ayamnya pun juga sudah matang kita matikan api lalu disini sudah lalu disini sudah saya siapkan piring yang sudah saya alaskan dengan yang sudah saya alasi dengan daun pisang dan sekali lagi untuk daun pisangnya ini freezer ya teman-teman jadi warnanya agak menghitam tapi gak apa-apa kita angkat ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim nah teman-teman hasilnya seperti ini ya ayam lodokas jawa timurnya seperti ini hasilnya dan ini biasanya juga disebut dengan ayam ingkung ya yang buat selamat-selamatan nah teman-teman terima kasih telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir semoga videonya bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati